Nah, saya masih belum selesai dalam mengkoreksi projek kutaks dan juga sebelumnya. Ya, nanti akan coba saya infokan diusahakan dalam pertumbuhan di depan atau dalam peran diusahakan dengan projek saya nanti. Jadi, kita akan belajar tentang konsep dari penambangan data menggunakan pendekatan association rule atau asosiasi. Ya, nanti ada sebuah algoritma dengan nama a priori sebagai implementasi dari teknik association rule ini. Gitu ya. Matri, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Baik, sambil juga dicek di learningnya, dari PDF ini sudah saya upload. Jadi, di outline-nya kita akan membahas tentang tadi ya, konsep association rule. Lalu, dari algoritmanya menggunakan a priori dan nanti ada beberapa contoh dalam menerapannya. Di sini ada juga tentang penerapan dari konsep association rule pada data transaksi jual-beli barang dan data kuantitatif atau data yang bukan transaksi jual-beli barang. Itu bisa diterapkan, Pak. Baik, masuk ke definisi. Nah, apa sih itu dari definisi association rule ini? Association rule adalah sebuah sekumpulan transaksi yang nanti akan ditemukan sebuah aturan-aturan untuk memprediksi kemunculan item berdasarkan kemunculan item lainnya pada suatu transaksi. Jadi, perhatikan di sini nanti akan ada suatu output-nya adalah berupa prediksi kemunculan suatu item-item barang berdasarkan kemunculan item-item lainnya pada suatu transaksi. Terusnya, perhatikan adalah kemunculan bersama bukan kausalitas. Jadi, kemunculan bersama. Jadi, perhatikan misalnya seperti ini. Ada lima transaksi sebagai berikut. Yang nantinya, dari lima transaksi ini, transaksi pertama, orang membeli roti dan susu. Transaksi kedua, ada pembeli membeli roti, pampers, minumen, bir, dan telur. Ini data dari luar negeri, ya maka ada bir di sini. Kalau itu kan tidak ada di sini. Yang ketiga adalah ada orang membeli susu, pampers, bir, dan soda. Nah, dari lima transaksi ini, ringkasnya nanti output-nya adalah berupa sebuah rule yang nantinya, oh, jika orang membeli pampers, maka juga orang membeli bir di sini. Oh, jika orang membeli susu dan roti, maka juga orang membeli telur dan soda. Nah, gitu. Oh, jika ada pembeli membeli minuman bir dan roti, juga membeli susu. Jadi, ada suatu kemunculan bersama. Itu nanti ketika ada pampers juga nanti orang membeli bir. Jadi, ada kemunculan bersama. Begitu ya, bukan soal wakibah. Nah, dalam sebuah nanti konsep dari beberapa research di bidang association rule ini, terutama dalam sisi management stock ya, artinya ketika pampers dan bir ini itu dibeli secara berbarengan, maka stocknya harus diadakan secara bersamaan. Dari sisi management rack, ketika misal milk dan grit dibeli secara bersamaan dengan telur dan soda, maka sebaiknya racknya diletakkan berjauhan antara rack susu dan roti dengan rack telur dan soda. Kenapa berjauhan? Ketika ada pembeli sudah mengambil barang susu dan roti, lalu dia berjalan menuju rack telur atau soda, ketika melihat ada baju bagus misal, dia akan mampir ke tempat baju itu. Lalu dia juga membeli baju, baju yang memang tidak diprediksi untuk dibeli di sebelumnya. Namun dia juga tetap membeli telur dan soda, itulah kenapa sebaiknya racknya jika ada dua kemunculan seperti ini, jika ada pampers dan bir, sebaiknya dijauhkan rack pampers dan birnya, supaya pembeli akan berpeluang untuk membeli barang-barang yang lain, namun dua barang ini akan tetap terbeli. Nah ini dari hasil kajian dari penelitian di bidang penampangan data, terutama dari sisi ataupun dari guna teknik asosial role, asosiasi. Jelas tamu sini ya? Halo? Jelas Pak. Artinya kalau misalnya rekan-rekan jelajan ke mall, turun dari eskalator, kok ada yang jual CD bajakan ya? Itu tidak sembarangan menempatkan penempatan CD bajakan di bawah eskalator ya, maksudnya di sejarah kajian seperti ini nanti ya pasti. Artinya nanti kalau misalnya rekan-rekan bekerja di pergerjaan retail, atau misalnya di Karpur, di Giant, atau di Superhero, maka usulkanlah ke atasannya dalam meja menariknya seperti itu. Kalau ada dua barang dibeli secara bersamaan dan untuk frekuensinya tinggi, maka sebaiknya racknya diletakkan berjauhan. Itu ya, dengan rack yang dua barang tersebut. Baik, lanjut. Nah, dalam beberapa konsep di bidang asosial role, ada beberapa istilah yang perlu difahami, yang nanti akan kita terapkan dalam sebuah proyek di hari ini. Yang pertama adalah frekuensi atom set. Fekuensi kan frekuensi ya? Atom set ini ya. Jadi frekuensi kemunculan suatu atom set. Apa itu atom set yang dia perhatikan? Atom set adalah suatu sekumpulan satu atau lebih item. Jadi, kalau ada satu item barang, atau lebih dari satu item barang, itu namanya adalah atom set. Set adalah himpunan item, item barang. Artinya himpunan barang. Artinya, kalau himpunan pasti dari satu barang ya. Jadi, sekumpulan satu atau lebih item. Ini ada suatu atom set yang berisi barang, itu ada susu, ada roti, dan pempes. Nah, ini kalau kita berdiri tentang k-item set, artinya atom set yang berisi sejumlah k-item. Ini ada berapa item di sini? Halo? Ada? Ada tiga item, Pak. Berarti k-nya ini adalah berisi tiga. Artinya, atom set yang ini berisi sejumlah tiga item. Terus, nanti ada yang support count. Support count adalah frekuensi kemunculan dari suatu atom set dari beberapa transaksi. Saya ulang ya, support count adalah frekuensi kemunculan dari suatu atom set dari beberapa transaksi. Yang pentingnya di sini, ini simbolnya dengan tau ya. Kalau dimulisikan, ini namanya tau ya. Tau sama dalam kurung, kurung krawal, ada susu, roti, dan pempes. Artinya adalah sama dengan dua. Jadi, frekuensi kemunculan barang-barang ini, ini frekuensi kemunculan atom set, yang berisi susu, roti, dan pempes. Itu ada beberapa transaksi yang berisi tiga item ini. Nah, dari lima transaksi ini, perhatikan, yang berisi transaksi susu, roti, dan pempes secara bersamaan, yang mencakup tiga item ini sekaligus, itu hanya di transaksi empat dan kelima. Lihat panahnya. Kalau transaksi yang ke satu, hanya susu saja dan berisi. Itu nggak bisa. Transaksi kedua hanya berisi roti saja. Yang ketiga hanya berisi susu dan susu-susu saja gitu ya. Artinya, yang berisi tiga item ini sekaligus adalah transaksi ke empat dan kelima. Sehingga, support kan ini sama dengan dua. Jelas ya. Jadi, ada dua transaksi yang berisi tiga item ini sekaligus. Terus, ada yang support ya. Nah, support ini, perhatikan, adalah perbandingan transaksi yang berisi sekumpulan item atau atom set dibandingkan dengan total transaksi. Perhatikan, contohnya misalnya disini adalah kalau tadi ini support kan adalah dengan simbolnya toh, kalau support adalah dengan es simbolnya. Es dalam kurung, kurung rawal, milk, bread, pepper. Jadi, transaksi yang berisi susu, roti, dan pampers itu ada berapa? Oh, ada dua tadi. Masih di nomor empat dan kelima transaksi. Sedangkan total transaksi secara kesuruhan disini kita beli ada lima transaksi. Sehingga, supportnya adalah dua per lima. Dua adalah transaksi yang berisi milk, bread, dan pepper secara bersamaan. Dan lima adalah total transaksi. Terakhir adalah tentang istilahnya frequent atom set. Yaitu suatu atom set yang nilai supportnya di atas atau sama dengan batas minum supportnya. Jadi, frequent atom set nanti ada namanya frequent satu atom set. Artinya setiap satu level itu hanya berisi satu item. Ada frequent dua atom set. Setiap level berisi dua atom, dua atom. Frequent tiga atom set seperti ini. Di setiap level akan berisi tiga atom-tiga atom. Sampai frequent empat atau lima dan seterusnya nanti. Tamsi, misalnya dipahami? Ada pertanyaan? Jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Ya, saya nggak mau video, karena takutnya tadi lebih lambat jaringannya. Nanti saya tahu jalan-jalan. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Baik. Nah, sekarang definisi asus rule, perhatikan. Asus rule ini, perhatikan, ada suatu implikasi dan suatu ekspresi atau kondisi, perhatikan. Jadi, jika ada X, maka akan ada Y. Jika orang membeli barang X, juga akan membeli barang Y. Di mana X dan Y adalah tim set. Perhatikan tadi. Jika orang membeli barang X, maka juga orang akan membeli barang Y. Dan di mana X dan Y adalah atom set. Perhatikan di sini. X-nya di sini adalah mid-daper. Jadi, X di sini adalah ikutan yang berisi atom, mid, dan daper. Sedangkan Y-nya, ini adalah bil saja. Jadi, ini adalah dua atom set. Maaf, atom set yang berisi dua atom. Ini adalah atom set yang berisi satu atom. Dan nanti ada namanya suatu pengukuran atau bagaimana kita mengukur dari rule yang kita buat itu valid, tidak valid. Misal, seberapa valid kah dari rule yang kita akan buat. Misal, ada rule seperti ini. Oh, jika orang membeli milk dan daper, jika orang membeli beer. Ini seberapa akuratnya dari rule ini. Nanti ada namanya support dan confidence untuk mengukurnya. Support tadi sudah di sini tadi di slide sebelumnya. Sebenarnya confidence, perhatikan ini adalah untuk mengukur seberapa sering atom dalam Y muncul dalam terasi yang melandung X. Seberapa sering atom dalam Y muncul dalam terasi yang melandung X. Mungkin kalau ini agak sulit difahami, kita bisa contoh aja sekarang. Nah, ini dia. Masih ada table yang tadi di atas, ada di maturansi, dan ini ada table-tabur yang dibeli. Nah, misal perhatikan di sini ada sebuah rule. Ini rule yang nanti, jadi kalau nanti kita belajar konsep association rule, terhubung menggunakan algoritma a priori. Algoritma dalam association rule banyak, nanti ada a priori, ada frequent pattern many, ada SFPM, self-frequent pattern many, dan sebagainya. Nah, di sini ada namanya, ada sebuah luaran di sini dari di maturansi yang terdekat di sebuah rule seperti ini. Kalau jika orang membeli susu dan peppers, jika orang membeli beer. Perhatikan, milk dan dapper ini adalah X-nya, beer-nya adalah Y-nya. Jangan lupa ya. Milk dan dapper adalah X-nya, beer-nya adalah Y-nya. Nah, tadi perhatikan, support tadi sudah jenis di depan ada support total traksi yang berisi X dan Y dibagi dengan total traksi keseluruhan. Perhatikan, di sini definisinya. Jadi, support adalah perbedaan traksi yang mencakup item set X dan Y. Nah, sehingga di sini perhatikan, karena mencakup item X dan Y, tadi di sini perhatikan, X-nya adalah milk dapper. Y-nya adalah beer-nya. Maka perhatikan, support-nya adalah support crown, ini tadi simbol tuan tadi ya, ini adalah support crown, yang total traksi yang berisi milk dan dapper, ini X-nya, Y-nya mana? Beer-nya. Jadi satu. Artinya sekarang di sini dicari traksi yang sekaligus mencakup item dari milk dapper dan beer. Dibagi dengan T, apa itu T? T adalah harga mutlak dari total transaksi. Berarti yang menggunakan harga mutlak, maka semua jadi positif, walaupun negatif. Maka perhatikan di sini, traksi yang bersih milk dapper dan beer, itu ada di traksi yang ke milk dapper dan beer. Milk dapper dan beer. Traksi yang ketiga, dan traksi yang keempat. Betul ya? Yang kelima enggak ada kan? Yang kelima itu milk dapper, enggak ada beer-nya. Jadi yang ada 3 dan 4. Sebenarnya 2. Sedangkan total traksi ada 5, maka 2 per 5. 2 per 5 sama dengan 0,4 atau 40 persen. Itulah milk support-nya. Sedangkan confidence-nya, perhatikan tadi, confidence adalah mengkursi beberapa sering item dalam Y yang muncul dalam transaksi yang mandung X. Perhatikan, kata-kata yang mandung X. Sebenarnya perhatikan, confidence adalah total support count yang berisi X dan Y, yaitu yang berisi milk dapper, itu X-nya, Y-nya adalah beer-nya, sama dengan 2, sama ada di sini. Per, ini dia, per total traksi yang hanya berisi X-nya saja. Apa itu X-nya sekarang? Itu traksi yang berisi, atau support count yang berisi item milk dan dapper. Nah, ini perhatikan, yang berisi milk dan dapper itu ada di traksi yang ke-3 dan ke-4. Betul enggak? Eh, 2, sebentar, ke-3, ke-4, dan ke-5. Betul ya? Halo? Iya, Pak. traksi yang berisi milk dan dapper itu di traksi yang ke-3, 4, dan ke-5. Yang ke-2, dapper saja, enggak bisa. Yang ke-1, milk saja, jadi harus berisi milk dan dapper berbarengan. Ini ada 3 record, maka 2 per 3 sama dengan 0,67. Inilah cara perhitungan support dan konfini. Nantinya, setiap perlukan yang dihasilkan dari suatu tablet traksi seperti ini, akan di-course support confidence-nya. biasanya dalam sebuah penelitian di bidang asosiasi ini, akan ditentukan di awal, misalnya rule yang nanti akan saya ambil adalah satu support-nya minimal misal 40 persen. Yang kedua adalah, nilai confidence-nya minimal 60 persen, misalnya. Artinya berarti rule yang memenuhi 2 nilai ini itu yang kita ambil. Namun sebaliknya, kalau misalnya rule-nya itu nilainya di bawah dari support-nya dan di bawah dari minimum confidence-nya, malah tidak akan pakai rule itu. Kita abaikan. Nanti kita jelaskan lagi. Baik, jelas? Sampai sini apa ya? Halo? Jelas, Pak. Jelaskan? Jelaskan, Pak. Jelaskan. Kita disini aja, karena tidak akan biar dijelas. Baik, lanjut. Kalau belum, saya ditulis aja. Dan ini ya, task dari atau beberapa proses atau kegiatan dalam sebuah asosian rule mining. Perhatikan. Target akhir dari rule yang dibangun, dari sekumpulan teraksi T harus memenuhi salah sebuah berikut. Jadi gini, rule yang nanti dibangun dari sebuah konsep asosiasi ini harus memenuhi yang pertama adalah tadi, nilai support-nya harus lebih dari atau sama dengan dari nilai minimal minimum support-nya. Nanti kita tadi terima di awal, misalnya nilai tadi minimum support-nya 40 persen. Artinya, minimum support-nya harus di atas jadi sama dengan 40 persen. Yang kedua adalah ini confidence-nya dari yang kita akan pakai adalah harus di atas atau sama dengan dari nilai minimum confident-nya. Minimum itu ambang batas sama aja. Jadi minimum sama dengan ambang batas. Min itu minimum. Itu yang faksifan di sini. Nah, ini dia. nah, perhatikan dari, ini masih pengemuan dari contoh yang tadi di awal ya. Jadi dari milk, diaper, dan beer tadi itu ternyata bisa dikembangkan menjadi 6 rule. Perhatikan. Jadi dari rule-nya tadi di sini, rule luarnya tadi di sini, dan milk, diaper, dan beer ya. Itu kalau dikembangkan rule-nya itu bisa menjadi sebanyak 6 rule ini. Nanti kan saya jelaskan. Rupusnya ada di bawah. Itu 2 pangkat 3 min 2. Sebentar, saya lompat sedikit ya. Sebentar. Ini dia. 2 pangkat 3 min 2. Tidak ada jumlah itemnya. Jadi tadi kan bread, milk, sama apa tadi? 3 item kan? Semuanya keseluruhan kan? X jenya ya kan? Maka 2 pangkat K sebetulnya min 2. 2 pangkat K min 2 adalah K-nya itu adalah total itemnya. Kalau ini 2 pangkat 3. Kenapa 3 pak? Perhatikan. Saya akan balik ke awal. Karena milk, diaper, dan beer kan 3 item. Maka 2 pangkat 3 min 2. 2 pangkat 3, 8, 8, 12, 6. Maka nanti perhatikan dari 3 item ini kalau dikembangkan akan menjadi 6 rules baga berikut. Ini dia. Milk, diaper, sama beer. Nanti bisa dirubah menjadi milk, beer, diaper. Oh, jika orang beli milk dan beer, jika orang beli diaper. Gitu bakal lagi. Diaper sama beer. Dikombinasikannya, dirubah. Rubah kombinasinya. Jika orang membeli diaper dan beer, jika orang membeli milk. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, nanti perhatikan di sini. Ternyata dari sini, setiap rule ini memiliki nilai support-nya sama. Itu sudah kemarin saya jabarkan memang dari 3 item ini dikembangkan menjadi 6 rules. Jadi rumus 6 rules dari yang 2 pangkat K min 2. Jadi K-nya adalah jumlah itemnya. Kalau itemnya ada 4, jadi 2 pangkat K. Dan seterusnya. Min 2. Intinya perhatikan dari kombinasi rule ini, ternyata bisa menghasilkan support yang sama. Yang kedua adalah confidence-nya bisa berbeda-beda. Gitu ya. Hitungkan confidence kayak tadi caranya di atas sebelumnya. Sama caranya. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah tentukan di awal misalnya support-nya minimal 40% dan confidence-nya minimal misalnya 60%. Perhatikan. Berarti rule mana yang dipakai? Lalu? Mana rule yang dipakai? Jadi support-nya tadi saya sudah di-finishkan di awal. support-nya adalah 6,4 atau 40% dan nilai confidence-nya 60%. Berarti rule mana yang dipakai? Rule ke 1, 2, 3, 4. Betul nggak? Lalu? Iya, Pak. Iya. Artinya rule yang dua terakhir itu di-habitkan. Di-hapus. Atau di-eliminasi. Kenapa? Karena ternyata nilai confidence-nya dibawa dari 60% bagusnya berapa nilai confidence-nya, Pak? Nah, ini kalau dari beberapa pelitian yang paling bagus ya 100% ya. Tapi beberapa pelitian juga sudah menggunakan 70% sudah bagus sih sebetulnya. Gitu ya. Baik. Lalu, bagaimana menentukan support dan confidence sebaiknya? Ini dari beberapa uji jumpa sebaiknya. Jadi, Anda harus melakukan beberapa kali eksperimen sampai mendapatkan sebuah rule yang paling bagus. Sebaiknya itu juru-ubah nilai support-confidence-nya. Ketika sudah mendapatkan rule yang paling berdekati fakta di lapangan, maka ambillah support kondisi itu. Tidak ada sebuah pelitian yang menyatakan harus sekian, confidence tidak ada. Di semua sudah di semua. Baik. Lanjut. Ini ya. Aturan dari aturan yang berasal dari mindset yang sama memiliki nilai support yang sama. Tetapi dapat memiliki kepercayaan atau confidence tadi ya. Keputusan dari tiket kepercayaan. Jadi, seberapa yakin rule itu akan berjalan dengan keadaan di lapangan. Itu konfidus yang sama. Jadi, aturan yang berasal dari mindset yang sama memiliki support yang sama tapi konfidusnya berbeda. Nah, dalam membangun sebuah rule ini perhatikan ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah membangun frequent item set. Nanti saya jatuhkan dalam contoh. Artinya frequent item set ini akan dibangun dengan syarat nilai support-nya harus lebih dari itu sama dengan dari nilai minimum support-nya. yang kedua adalah rule generation. Artinya, rule yang nanti diambil akan rule dengan syarat harus nilai confidence yang tinggi dari setiap frequent item set. Di mana setiap rule adalah percabang secara binar, cabang 2. Jadi, kalau kita berbicara tentang frequent item set, nanti akan dibuat sebuah cabang cabangnya 2-2 nanti. konsep association rule ini menggunakan penekatan frequent item set itu ada namanya kompleksitas dan algoritma. Ini dipahami aja ya. Dalam ilmu sebuah informatika yang namanya kompleksitas dan algoritma namanya adalah big O. Semakin besar nilai kompleksitasnya maka nilai big O-nya semakin besar. Apa sih, Pak? Big O itu sebagai pengukuran. Ada panjang. Coba, taunya panjangnya Coba, panjang dikurupan apa? Panggap galeris kan? Tendul. Tahu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini namanya big O. Big O ini sebagai suatu media untuk mengukur seberapa kompleks algoritma itu. Itu analogi. Ini perhatikan ternyata dari data terasa ini itu nanti big O-nya diukur dengan satu N. N adalah jumlah teraksinya. Sebenarnya banyak jumlah teraksinya maka semakin besar ulasannya. Yang itu adalah W. Apa itu W? Jumlah itemnya. semakin besar jumlah itemnya maka nanti kompleksitas algoritma akan semakin tinggi. Yang ketiga adalah M. M adalah daftar kandidatnya. Kandidat dari item setnya. Sehingga perhatikan purpose dari kompleksitasnya adalah N kali M kali W. Nanti akan dikalikan nilai N-nya kalikan dengan W dan nilai M-nya. Nanti kandidat yang bisa jelaskan dalam pembentukan program-atmoset. Ini dibangga saja. Terus Nah, sekarang masuk dalam apriori. Ini dia. Jadi algoritma dalam association rule yang paling gampang salah satu adalah apriori. Nanti rekan-rekan akan menggunakan ini untuk dalam penyebaran data setnya. Jika suatu item set memenuhi nilai mensupport, maka semua subset yang berdiri item set tersebut juga memenuhi nilai mensupport. Perhatikan, jadi ada jika suatu item set itu memenuhi nilai mensupport, maka subset-nya juga memenuhi nilai mensupport-nya. Namun sebaliknya, jika ada suatu item set yang tidak memenuhi mensupport, maka nanti subset-nya tidak akan pernah memenuhi nilai mensupport. Perhatikan seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini maksudnya tadi percabangan doang maksudnya seperti tadi ini. Seperti ini. Jadi, perhatikan, inilah namanya frequent item set. Perhatikan, pertama 0, yang ABCDE ini, yang A saja, B saja ini adalah frequent 1 item set. Perhatikan, yang lihat maksudnya ABCDE ini adalah frequent 1 item set. ABAC ini adalah frequent 2 item, item set. ABCABD ini adalah frequent 3 item, item set. ABCDE, ABCDE adalah frequent 4 item, item set. ABCDE adalah frequent 5 item set. Nanti kita belajar bagian membuat seperti ini. Perhatikan. Di sini perhatikan, ketika AB ini, ini dia, infrequent. Artinya AB ini, frekuensi kemunculannya, itu di bawah dari nilai minimum support. Perhatikan. Maka, subset-nya, artinya, frequent item set yang berisi AB, itu ABC, ABD, atau ABCD, atau ABCDE, perhatikan, rekasnya yang dibuat dengan berisi putus-putus ini, itu ternyata, kemunculannya, juga, sama dengan AB, yakni, di bawah dari minimum support. Tinggal perhatikan, nanti ada namanya pruning di sini. Ini dia, prune, superset. Prune itu dipangkes, artinya, cabang ini, yang berisi AB, itu akan dipangkes. Gitu ya, dihilangkan. Karena, kemunculannya di bawah dari minimum support. Terus, perhatikan, ini algoritma theory-nya, banyak di internet, beberapa coding-nya. Yang pertama-mantinya, kita akan buat dulu frequent item set-nya. Lalu, kandidat kata peset-nya. Lalu, kita nanti di inisialisasi nilai kaya sama dengan satu. Kita akan lihat frequent item set-nya. Lalu, akan di repeat, repeat, sampai nilai frequent-nya itu kosong. Artinya, pembentukan frequent item set-nya, perhatikan, jadi gini, frequent item set-nya itu ada bentuk, kalau syaratnya masih memenuhi dari minimum support. Ini frequent sampai yang kelima terbetuk. Kenapa, tidak ada frequent yang ke-6, Pak? Karena syaratnya, yang ke-6, di sini kasusnya tidak memenuhi minimum support. Sini dipangkas. Ini ya, di sini dari proses iterasinya akan dibuat kandidat generasinya, lalu akan di pruning, artinya akan dihapus yang tidak memenuhi minimum support. Lalu, dihitung lagi support-nya, lalu dihapus lagi kandidat-nya. Nah, ini biar-biar langsung di sini saja. Nah, ini dia. Gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik, di sini ada sebuah transaksi, yaitu ada empat transaksi, ada orang pertama membeli apple, soda, dan DVD. Orang kedua membeli roti, soda, dan telur. Orang ketiga membeli apple, apple, roti, soda, dan telur. Yang kedua membeli roti, dan telur saja. Nah, perhatikan di sini. Sudah saya tentukan di awal nilai support-nya sama dengan 2 atau 50%. Artinya adalah nilai support-nya harus minimal muncul di dua transaksi. Karena sudah saya definisikan dua. Pak, berubah tiga boleh apa? Boleh silahkan. Di sini saya mau dua. Dua perhatikan, dua itu sama dengan 50%. Kenapa dua 50%? Ini kan empat totalnya. Dua per empat berapa? Betul nggak? Lalu? Lalu masih aktif? Dua per empat kan setengah. Setengah sama 60%. Itu maksud dari ini 50%. Ini perhatikan, di sini sebelum lihat rule ini, mohon perhatikan, lihat ini dulu. Nah, ini dia. Inilah algoritma perol, perhatikan. Gambaran-gambarnya seperti ini. Pertama perhatikan, dari empat transaksi tadi di atas ini, perhatikan, maka dipetakan item-item-item-item-item. Perhatikan hanya ada item, apple, bread, cook, dan egg. Perhatikan, inilah namanya C1, yaitu kandidat satu item set, atau kandidat one item set. Seperti ini, perhatikan, adalah transaksi yang berisi apple. Oh, ada dua. Kita cek di atas. Yang berisi apple. Ada transaksi yang pertama dan transaksi yang ketiga. Betul nggak? Lalu? Maka itu dua. Ya, ada dua. Coba, bread itu roti. ada tiga transaksi yang berisi bread. Coba kita cek di sini. Bread. Ada transaksi yang kedua, tiga, dan keempat. Betul ya? Iya, Pak. Bentar, aduh, maaf. PDF-nya agak ini nih. Aduh, lambatnya sebut. Nah, itu ya. Ini yang perhatikan, ringkasnya adalah, kata setiap ini, yang berisi satu item, dicek berapa total transaksi yang berisi item ini. Gitu ya. Kemudian, di sini perhatikan tadi, sudah tadi di statement di awal, nilai minus support-nya sama dengan dua. Sehingga perhatikan di sini, di sini item mana? Yang jumlah kemunculannya di bawah dua. Yang mana? Lalu? Yang DVD, Pak. DVD ya? Betul ya? Sehingga perhatikan di sini, dari kandidat ini, item DVD itu dihapus, di eliminasi. Sehingga tersebutnya hanya apple, bread, cook, dan egg. Inilah namanya adalah F1. Apa tadi F1? F1 adalah Frequent 1 item set. Tadi ini masih kandidat. Kalau kandidat ini bisa, ya terpilih, kan? Misalnya kandidat jadi ketua kelas. Di sini nggak terpilih, kan? Nah, sama nih. Ini masih kandidat itemnya. Nah, setelah dicek nilai minus support-nya nilai tadi minum support-nya, di sini tadi sama dengan dua, atau mau perusennya, maka perhatikan, ternyata DVD di eliminasi. Karena nilai dua, nilai support. Nah, perhatikan ini namanya Frequent 1 item set. Tersisa apple, breed, cook, dan egg. Nilainya minimal dua. Sampai sini jelas? Bisa nama, Mi? Halo? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Bisa, Pak. Terus, baik, berikutnya adalah, sama nih, dari Frequent 1 item set, kita kembangkan menjadi C2, yaitu kandidat 2 item set, atau kandidat 2 item set. sekarang dipetakkan 2 item-2 item, apple dengan breed, apple dengan cook, apple dengan egg, kombinasi aja, kombinasi biasa. Terus, breed dengan cook, breed dengan egg, dan cook dengan egg. Dari 2 item ini, perhatikan, dicek, frekuensi kemunculan reaksinya. Saya cek sekarang coba, apple dan breed, ada satu, kita cek ke atas. Apple dan breed, apple dan breed itu ada di interaksi yang ketiga saja, betul ya? Iya, Pak. Nah, sini ada satu. Terus, apple dan cook, ada 2 coba, cek di atas, apple dan cook. Traksi yang pertama, dan traksi yang ketiga, ada 2 ya. Nah, disini masih kandidat 2 item set. Sama nih, tahapnya ada disini, nanti akan dicek, nil supportnya, atau traksi, nil dari kebutuhan traksinya, yang di bawah 2, nanti akan di eliminasi. Ya, perhatikan, disini 1 yang diapus, yang nil di bawah 2 yang mana? Halo? Yang 1, 4, 3, Pak. Betul, baris pertama dan ketiga ya, sehingga apple breed dan apple egg akan di eliminasi. Asi. Nil dari bawah 2. Oke, ini sisanya. Inilah, namanya dari C2, dari kandidat, menjadi F2 gitu, frekuen 2 item set. Gitu ya. Karena kesini, apple cook, breed cook, breed egg, dan cook egg disini. Nah, hitung. nanti sudah 2, minimal gitu ya. Disini perhatikan, harusnya dikembangkan menjadi C3, yaitu kandidat 3 item set. itu nanti ada apple cook breed, apple cook egg, gitu kan, sebagainya. Nah, cuma, mohon off, di dalam buku ini, ketika saya membaca bukunya, itu langsung C3, yang sebelumnya, C3 ini sebenarnya adalah, itu sama dengan F3, sudah langsung diambil nilai yang, memenuhi nilai supportnya. Gitu ya, harusnya di C3 ini, harusnya, maaf, tidak ada revisi, harusnya ada banyak kombinasi. gitu harusnya. Gitu ya. Ini langsung dituliskan, item set yang, 3 item set disini, yang langsung sebutnya 2. Harusnya ada banyak kombinasi. Satu pun dituliskan di kandidat. Nah, dari sini ternyata, karena ini sudah 2, maka menjadi F3, yaitu frekuen 3 item set. Nah, di F4, kenapa nggak ada C4, Pak? Karena ternyata dari F3 ini, sudah berisi 3 item, dan, kalau dibuat, menjadi kandidat, yang berisi 4 item, itu tidak mungkin. Karena sudah berisi 3, maksimal betul nggak? Halo? Betul, Pak. Ya. Kecuali misalnya nanti dalam F3 ini, ada 2 record, yang itemnya berbeda, itu bisa dikombinasikan lagi. Bisa 4 atau 5. Nah, perhatikan, ringkasnya perhatikan, dalam Aperior ini, maka yang diambil adalah, item yang terakhir. Perhatikan, saya ulang. Dalam frekuen, pembentukan frekuen, item set dari Aperior ini, ini menjadi mencapai frekuen 3 item set, maka yang diambil adalah, item yang terakhir. Itu ya. Item terakhir ini perhatikan, apa-apa tahapan berikutnya? Kita buat roll di sini. Roll yang berisi, breed, hook, dan egg. Ini dia. Ini dia perhatikan penyeberannya. Ada di sini. Nah, tadi kan, sebentar, ini berisi berapa item? Tadi? 3 item kan? Halo? Iya, Pak. Bangka rumusnya perhatikan, 2 pangkat jumlah itemnya, min 2. Tadi masih berapa ya? Artinya, nanti akan ada 6 rule perhatikan. Rum rule ini perhatikan, sudah saya jebarkan di sini. Ini dia. Itu ya. Breed, cook, kayak gini dia. Jika orang membeli breed sama cook, maka orang membeli egg. Ini kombinasi yang pertama. Jika orang membeli roti saja, maka orang membeli soda dan telur. Terus dibuat kombinasi sampai, sampai 6. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebentar, kemudian, dari setiap rune ini, dihitung support-nya. Dan confidence-nya. Perhatikan ini dia, cara menghitungnya. Support ya, tadi sudah saya jelaskan di atas, support adalah jumlah traksi yang berisi egg dan egg. Yang berisi breed, cook, sama egg, dibandingkan dengan total traksi. Coba kita cek, yang berisi breed, cook, sama egg, di traksi yang keberapa? Kedua, ketiga. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Maka nilainya 2. 4 adalah total record-nya, ada 4 record yang traksinya kan? Maka 2 per 4. 0,5. Jelas sama sini ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Confidence-nya adalah tadi, confidence-nya adalah sama. Support count dari traksi yang berisi breed, cook, sama egg, sama dua juga tadi. Ini dua dari mana, Pak? Traksi yang berisi egg dan egg. Breed, cook, dan egg. Itu confidence ya. Dua juga sama dengan dua ini kan? Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Ya, sama ya. Per dua. Dua adalah total traksi yang berisi X-nya. Yaitu breed dan cook. Itu kan X-nya ini. Ini kan X-nya. Breed sama aku. Cek di sini. Breed sama aku di record ke berapa? Record ke dua, dan record ke tiga. Betul nggak? Betul, Pak. Ya, dua per dua. Sama dengan satu. Inilah nilai confidence-nya sama dengan 100%. Maksudnya. Ini rule yang pertama. Nah, sekarang coba. Saya akan jadikan rule yang kedua nih. Sama nih. Ini support-nya sama, dua per empat gitu ya. Karena X-nya sama di sini. Cuma beda kombinasi aja. Sekarang confidence-nya. Dua juga. Dua per. Sekarang transnya yang berisi X-nya. Yang berisi breed-nya saja. Roti. Itu ada transnya yang kedua, ketiga, dan keempat. Maka dua per tiga kan? Itu sama dengan kemarau 67. Jelas ya sama sini ya? Jelas, Pak. Nanti dihitung untuk rekod-rekod yang lainnya. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, misal pada pelitian yang saya lakukan, saya sudah statement di awal. Kita, nanti kita menentukan. Misal nilai support-nya minimumnya 50%. Ini memenuhi semuanya. Terus yang kedua adalah, rule yang diambil adalah nilai minimum confidence-nya adalah 70%. Misal ya, ini dari kebijakannya, dari pembuat keputusan. Nah, maka rule yang memenuhi dari minimum support dan confidence adalah, berarti yang mana ini? Yang pertama dan yang ke... Yang ke... Satu, dua, tiga, empat. Yang kelima, betul nggak? Betul, Pak. Karena mulainya di atas 70%. Betul. Sekarang ini di bawah 70%. Maaf, di atas jadi 70%. Tinggal rule yang breed, cook, sama egg, yang diambil dan rule dari ini. Nah, inilah rule dari... Apa? Interaksi dari empat ini. Dengan tadi syaratnya, rule support-nya juga. Samsung bisa diifalami? Alu? Bisa, Pak. Nanti tugasnya rekan-rekan buat seperti ini. Jadi, misal... Mencari data transaksi, nanti coba cari data transaksi dari internet, silakan boleh. Atau dari Alphamart yang Anda sering beli, gitu ya. Nanti saya akan coba mengirim contoh data transaksi juga nanti. Coba saya kirim. Kalau bisa nyari sini, nggak apa-apa, silakan. Berkasi. Nah, sebentar. Satu lagi, ini a priori pada transaksi barang. Nah, ternyata a priori juga bisa diterapkan pada suatu data yang bukan transaksi. Coba kita sekarang. Nah, ini dia. Ini dia. Nah, ini penerapan data a priori untuk pada atribut yang bukan transaksi barang. Itu pada atribut kuantitatif. Perhatikan ini dia. Di sini misal ada suatu table, ada record ID, ada umur, ada gender, ada nomor of mobil use. Artinya jumlah handphone yang digunakan. Jadi, gini. Orang pertama umurnya 25 tahun. Dia laki-laki. Dia punya handphone satu. Jelas, nggak? Orang kedua umurnya 23 tahun. Dia perempuan punya handphone satu. Tapi di baris kelima, umurnya 37 tahun. Dia perempuan punya dua handphone. Jelas, ya? Tablenya, ya? Sudah paham, ya? Iya, Pak. Nah, dari tabel A ini, perhatikan, ditransformasikan, dirubah menjadi tabel B. Nah, ini dari buku Hongbodu, ya, pengarangnya. Saya capture, tapi langsung di-run. Perhatikan di sini. Dari tabel A ini, ternyata sekarang kita buat sebuah tabel dengan atribut seperti ini. Ada atribut H dengan sebuah skala, range 20-29. Artinya umur yang dari 20-29 tahun, gitu ya. Yang kedua, age 30-39. Gendernya female, gendernya male. Ini pecah, gitu. Lalu jumlah handphone yang digunakan 0-1 dan 2. Kita cek record pertama. Record pertama umurnya berapa? 25 tahun, ya? Masuk dalam kondisi yang mana? Yang 20-29. Karena masuk dalam kondisi yang umurnya 20-29, maka flag-nya 1. Gitu ya. Kalau ini kan bukan tidak masuk ke kondisi 30-39 tahun, maka flag-nya 0. Jelas ya? Iya, Pak. 1 itu flag, kanan Anda. Kalau dia true, 1 flag-nya. Kalau enggak, 0. Itu aja sih. Sekarang gendernya apa? Male, kan? Male. Male. Maka berarti gendernya male 1 flag-nya. Yang ini 0. Jelas ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Jumlah handphonenya berapa yang digunakan? 1, Pak. 1. Berarti masuk yang mana? Yang 1. 0-1, kan? Iya, 0-1. Ini berapa untuk semua record di bawahnya? Cek ke bawahnya baris yang tadi, baris kelima nih. Dia 30 tahun. 32 masuk krengs yang mana umurnya? Ke 30-39. Maka ini 1, ini 0. Terus setiap email, berarti jumlah ini 1, ini 0. Jelas ya? Iya, Pak. Handphonenya berapa? 2, kan? Berarti ini 1. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, dari pemetaan flag 0-1 ini, dari setiap atribut, maka jadilah sebuah tabel C. Maaf, ini maksudnya ada C yang coba kepotong. Maaf, ini maksudnya ada C yang coba kepotong. Nah, tabel C ini perhatikan, disini, ya ini sekarang record pertama, itu sekarang item-nya, kalau tadi kan ada bread, milk, sama cook misalnya. Sekarang item-nya ini, ini deh. Karena flag 1-nya adalah age 20-29, maka perhatikan ada siku, ada atribut age, nilai minimali 20, umurnya dengan maksudnya 29. Ini item yang pertama. Yang kedua adalah dia male, gender, male. Ini item yang kedua. Yang ketiga adalah number of mobile use yang digunakan adalah 0,1. Dan dia kan pakai 1 di sini. Bentar, record pertama bisa dipahami, nggak? Bisa, Pak. Ini item-nya sekarang bukan barang, tapi adalah atributnya. Yang kalau umur sudah jadi kondisi, age 20-29, nilai yang pan-kecil umurnya berapa, dan ini 29-berapa. Gendernya langsung, karena jendernya kan kalau nggak laki, perempuan ya, langsung di sini gender, koma value-nya male atau kini. Nah, nama handphone-nya tadi 0-1 di sini. Karena ada yang juga nggak punya handphone. Ini berapa yang sama record-nya? Jelas sama sini ya? Jelas, Pak. Nah, di sini perhatikan, saya agak lompat dikit, itu berlaku konsep ini. Sebentar. Sebentar, saya lompat ke fokus yang ini aja ya, karena saya agak rapat kurikulum setelah ini. Sebentar, saya mau cepat. Ini bukunya ya, pengarangannya dari Hong Baudu, gitu ya, Lalu 10. Nanti saya kirimkan gambar bukunya nanti di rumah ya, bukunya nggak dibawas aja. Baik, ini dia. Jadi pada penerapan apriori untuk atribut kuantitas, kita perhatikan, gitu ya. Berlaku seperti ini. Untuk atribut kategorial, yang tadi misal gender, male, female, dengan nilai tadi A1, A2, misal tadi lakangnya perempuan, A1, A2 adalah misal perempuan. Maka dituliskan, perhatikan dengan siku A, A yang ke I. A adalah nama atributnya itu gender, A yang ke I adalah value-nya atau nilai-nya. Vimal atau male. Jelas ya? Ini atribut kategorial. Nah, kalau atribut kuantitas, yang tadi misal berisi umur, tadi umur yang berisi umur angka, atau tuluhan pun perhatikan. Maka dituliskan dengan kondisi seperti ini, perhatikan, siku B, L, U. B adalah nama atributnya, misalnya soalnya ada di sini age umur, L adalah lower, nilai yang paling kecil, yaitu umur yang paling kecil berapa batasnya, atau 20. A adalah upper, nilai yang paling besar. Jelas ya? Maksud dari atribut ini ya, biasanya. Halo? Iya Pak, jelas Pak. Nah, di sini perhatikan ternyata, nah ini pengembangannya, jadi dari soalnya tadi di depan, yang slide ini, maaf, slide ini. Itu dikembangkan menjadi berikutnya, jadi ini ada 5 record ya. Nah, sekarang kita buat 4 kondisi skala umur. Kelihatan ya? 2529 sampai 3529. Ini per 4 tahun kondisinya. Sehingga perhatikan, kalau kita lihat di sini, itemnya perhatikan, ini age 2024, 2529 sampai 39. Ini yang 2024 record ke berapa? Record ke kedua kan? Iya Pak. Ya, maka item ini itu ada satu record, satu traksi. Eh, maaf, satu record ya, ini bukan traksi masalahnya. Itu ya. Yang 2529, yang rekannya masuk ke lompon di sini, 2529. Berarti ada baris pertama dan baris ketiga, betul nggak? Ada dua kan? Iya Pak. Ya itu, dan seterusnya. Bisa dipahami ya, item ini? Bisa Pak. Ini namanya adalah frequent satu item set, karena itemnya satu item. Nah, ini perhatikan, ini masih kandidat sebetulnya, masih kandidat. Nah, tadi misalnya di sini tidak dijelaskan, tapi di buangnya dijelaskan, binom supportnya nilainya 2. Itu ya, 2 nilain supportnya. Sehingga perhatikan, yang supportnya 1 itu dieliminasi. Sehingga perhatikan di sini, age-nya tersisa 2529. Lalu berapa? Dan, 2029 sama 3229. Tampil perubahan dari ini ke ini, jelas ya? Halo? Ini kandidat, ini frequent item set maksudnya. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Halo? Halo, mohon kompitas informasinya. Pertama, perhatikan, ini namanya satu item. dihitung support recordnya, berapa jumlah recordnya yang berisi item ini, yang memenuhi kondisi ini. Nah, dari sini, dieliminasi yang supportnya di bawah sama dengan 2. Oh, iya Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, ini masih frequent 1 item set. Nah, sekarang dari sini akan dikomunasi menjadi frequent 2 item set. Perhatikan, ini 1 item set, 2 item set sekarang. Ini dia perhatikan. Age-79 digabung dengan gendernya male. Age-79 digabung dengan number of companies use 9,1. Nah, ini kombinasi 2 item-nya. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, sekarang sama nih, cek nih. Cek dari record di sini, yang umurnya 2529 dan gendernya male. Mana? Berarti baris pertama, male, dan baris ketiga. Betul nggak? Maka ada 2. Jelas ya? Halo? Iya, Pak. Jelas, Pak. Dari 2 item ini, cek. Yang memenuhi syarat 2529 umurnya, dan gendernya male. Itu ada di baris pertama dan ketiga. Umurnya 2529, reksnya, dan dia male. Maka 2 record. Jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Nanti dari sini, di cek semua kemunculannya. Ini dari frequent 2 item set, ini yang bawah, perhatikan, sudah sampai frekuen 3 item set. Ini digabung sekaligus. Ini umurnya, ini jadinya, ini tuluhan ponnya, ini 3 item set. Nah, yang diambil adalah yang 3 item set, perhatikan. Maka perhatikan, ini berarti ada 9 ya. Maka 2,9-2 rule-nya. Maksudnya ada 500. Ini banyak sekali ya. Nanti kalau banyak, nanti buat produknya, Anda ambil 10 rule saja. Sebagai buat simulasi untuk tugasnya. Nggak usah ada 500, maksudnya banyak banget, kan? Maksudnya ada 500 kombinasinya. 10 aja. Misalnya perhatikan di sini, rule yang pertama adalah H, perhatikan, 2529, gendernya Mel, panah, maaf, panahnya di sini adalah nomor mobile of use, jumlah yang lupa adalah 0,1. Perhatikan, yang diambil adalah rule yang item-nya paling banyak, yaitu baris, 3 baris terakhir. Jelas ya. Baris ini, ini, dan ini. Bisa dipahami nggak? Halo? Gimana tadi, Pak? Jadi, kalau dalam sebuah association rule ini, rule yang dibangun itu dari item yang paling banyak. Kalau ini kan 2 item, ini 3 item, kan? Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Maka yang diambil itu dari yang 3 item saja. Yang 2 item diabaikan. Udah, kita nggak perlu. Kita langsung ambil yang 3 item-3 item. Kalau nanti ada yang 4 item, ambil yang 4 item. Oh, jelas, Pak. Jadi, ambil yang paling banyak item-nya. Nah, jenisnya perhatikan, tadi sudah saya jelaskan. Ini rule yang pertama adalah S259, jenir-nya Mel panah. Oh, jika umurnya ini dan dia Mel, maka dia handphone-nya 0,1. Supernya 2 per 5. Jadi, ada 2 record yang berisi X dan Y ini, yang 29 dan Mel tadi dan handphone-nya 0,1. Ada 2 record. Jelas ya? 5 adalah total record-nya ini. Jelas, Lalu? Jelas, Pak. Confidence-nya sama tadi, 2 per 2. Artinya, total record yang berisi 259 dan jenir-nya Mel tadi juga ada 2, kan? Maka ada 1. Jadi, nanti perhatikan lingkasinya, rekan-rekan harus mempertahkan sampai dihitung support confidence-nya. Nanti Anda coba tentukan berapa ini. Baik, materinya sampai ini selesai ya. Cukup ya? Berdapatnya. Artinya, silakan nanti Anda berkreasi, Pak. Saya mau mudah interaksi, boleh. Misalnya saya ingin pakai data, kemudian, Pak, yang seperti ini, misalnya yang data mahasiswa, yang ada gender, ada umur itu, boleh diapriorikan juga boleh. Silakan, Anda berkreasi. Data saya bebas. Oh, boleh. Ganti data jadi ya, Pak? Kalau itu. Boleh. Ganti data boleh, silakan. Gak apa-apa. Karena emang ini kan kondisinya apriori, kan? Untuk tugasnya kemarin juga kan, data saya juga beda, Pak. Jadi, kalau ganti data juga gak apa-apa, kan, Pak? Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Oke, Pak. Tapi kalau sama kan bisa jadi sebuah perbandingan ya. Oh, kalau naik-naik seperti ini akurasinya ya. Kalau asosiasi seperti ini kan, jadi lebih ada perbandingan. Kalau sama seperti ini. Tapi kalau bedanya, ya sudah, gak apa-apa. Syukur ada yang dapat data transi coba? Anda coba cari di Kagli, gitu ya. Kagli ataupun dari data set public di OpenJarafta coba cari. Saya coba cari. Lalu saya itu ya. Perlu dijelaskan tugasnya. Di learning, sebentar ya. Saya berlihat learning ya. Sudah melihat learning ya? Halo, mau dibuat learning ya? Poin-poinnya. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Nanti, masih loading. Sampai hari minggu ya. Mau dikejar ya. Sudah, saya sesekan dulu ini. Bu, iya. Terima kasih. 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 Terima kasih.